Intro TMII yang dibangun atas prakarsa almarhumah Nyonyatin Soeharto pada 1970-an awalnya dikelola Yayasan Harapan Kita. Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 10 September 1977. Dalam keputusan Presiden tersebut disebutkan pula TMII adalah milik negara Republik Indonesia. TMII mencapai luas 1.467.704 meter persegi yang bernilai aset sekitar 20 triliun rupiah. Harapannya selain menjadi sarana edukasi budaya bangsa, TMII juga bisa menjadi semacam jendela budaya Indonesia ke dunia internasional. Namun dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, serta legal audit oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, TMII dinilai tak berkontribusi pada keuangan negara. Temuan BPK pada Januari 2021 juga merekomendasikan agar pengelolaan aset TMII dilakukan secara lebih baik oleh Kemset Nek. Beberapa kali TMII diberitakan merugi dan menunggak pajak. Legal audit Fakultas Hukum UGM juga merekomendasikan TMII menjadi badan layanan umum, dioperasikan oleh pihak lain atau dikelola melalui kerjasama pemanfaatan KSP. Untuk pemindahan pengelolaan ini dibentuk tim transisi, selama 3 bulan pengelola TMII saat ini harus memberikan laporan pengelolaan dan menyerahkan pengelolaan kepada tim transisi. Pengelolaan TMII selanjutnya dibahas tim transisi yang terdiri dari para pejabat negara serta pejabat di kelompok kerja atau POKJA, Keuangan, dan POKJA Umum. Jadi kami berkomitmen untuk mengelola aset negara secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga untuk negara, memberikan kontribusi terhadap keuangan negara juga.